Tertipkan rokok ilegal, sejumlah personel gabungan di Pangandaran door-to-door mendatangi warung kelontongan, selain Satpol PP. Penertiban rokok ilegal ini melibatkan TNI Polri, Kantor Bia Cukai Tasik Malaya, dan pemerintah setempat. Kasatpol PP Kabupaten Pangandaran, Dedih Rahmat mengatakan pihaknya melaksanakan operasi penertiban rokok ilegal. Untuk pelaksanaan penertiban, personel dibagi ke dalam dua tim yakni di Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Kalipucang, menurutnya, jika terkena pajak negara dan diperhitungkan ke dalam rupiah, satu batang itu misalkan senilai Rp600 sekian, sementara saat pelaksanaan penertiban rokok ilegal, ia bersyukur tidak menerima perlawanan dari pemilik warung. Karena, pada dasarnya pemilik warung atau toko kelontongan hanya ketitiban rokok ilegal tersebut, untuk penertiban rokok ilegal ini, sesuai program yang ada di Pangandaran pada tahun 2023. Artinya, penertiban ini akan terus dilaksanakan. Pak, ya kita hari ini ada kegiatan operasi bersama kaitan dengan pemberantasan rokok ilegal. Ini kaitan dengan kegiatan yang ada di kami di Sampol PP Kabupaten Pangandaran, kegiatan dari program dan abangnya hasil CIP hasil tempatu tahun 2023. Berapa warung yang disesir, Pak? Kita hari ini ada dua tim, satu tim di Pangandaran, satu tim di Kelipucang. Setidaknya ada tiga warung yang diundungi, tiga atau lima warung lah yang diundungi dari dua kecamatan ini. Dan di pagi, kita berhasil hari ini sampai mengamankan, Ini rokok yang tidak legal atau rokok ilegal itu sekitar 10.080 batang. Ini kalau diperhitungkan pajak negara, satu batang misalkan senilai 600 sekian, ini kurang lebih negara telah kerugian hari ini yang diamankan oleh kami sekitar 6.740 rupiah. Eh, 6.740 rupiah. Dalam penertiban, Pak, apakah ada perlawanan dari pihak warung, Pak? Tidak ada, karena pada dasarnya warung-warung toko yang menjual itu hanya ketitipan, jadi tidak sistem, tidak membeli, tapi dititip barang, jadi manakala kita ambil secara baik-baik, secara persuasif, dan mereka tidak keberatan karena memang pada dasarnya tidak dirugikan. Sampai kapan, Pak, ini, Pak, Raja dilakukan, Pak? Ini kalau program sepanjang tahun 2023, cuma kalau kegiatannya itu situasional, menyesuaikan kegiatan, dan juga koordinasi dari kantor Cukai Tasik Malaya. Nah, Pak, ini melibatkan siapa saja, Pak? Ini yang melibatkan tentunya dari kantor B.A.Cukai Tasik Malaya, dari unsur Satwa PP itu sendiri, dari unsur TNI Mori, dan alhamdulillah hari ini kita juga dimonitor oleh mitra kami dari Komisi Satwa DPR dari Kabupaten Pengendara. Pak, ini kan sampai masuk, ini untuk antisipasi itu seperti apa, Pak, dari Satwa PP sendiri? Nah, ini dari kita ada kegiatan sosialisasi ke tiap kecamatan, dengan juga para lintas tingkatan, baik itu di tingkat desa, kecamatan, bahkan ke warung-warung juga, ada sosialisasi, sosialisasi tentang rokok ilegal. Oke, Pak. Cukup, Pak. Umang, komentar. Iya, aman. Iya, aman juga deh, ya. Iya, pergi. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe dan share ya